Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu lancar. Nah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Xinyan. Cerita masih berkancut dengan Xinyan dan yang lainnya yang pada saat ini sedang berbincang-bincang. Di tengah perbincangan ini, Xinyan bertanya kepada King Haoran bagaimana perasaannya setelah pindah ke Istana Kaisar Iblis. King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa rasanya biasa di luar. Begitu ia pindah ke Istana Kaisar Iblis, kekuatan iblis yang dulunya netral dan menunggu dan melihat berbalik ke arah Kaisar Iblis Darah. Bahkan mereka yang dulu mengikuti iblis jiwa juga pada saat ini tertarik oleh King Haoran. Mendengar hal itu, Xinyan pun segera mengucapkan selamat kepada King Haoran. Setelah itu, Xinyan tidak bisa menahan tawa dan berkata Xinyan berpikir iblis jiwa pasti akan sangat marah mengetahui hal ini. Menanggapi hal itu, King Haoran pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya lanjut berbicara. King Haoran menjelaskan bahwa menurut laporan mata-mata, klan iblis jiwa tidak bergerak sama sekali. Sepertinya mereka tidak peduli dengan hal tersebut dan hal itulah yang membuat King Haoran merasa tidak nyaman. Menanggapi hal itu, Xinyan pun menganggukkan kelapa dan berkata seharusnya hal seperti ini benar-benar tidak logis. Menanggapi hal itu, King Haoran pada saat ini menghela nafas dan lanjut bercerita. King Haoran menjelaskan bahwa untuk waktu yang lama setelah malapetaka kuno, selalu ada perselisihan di dalam klan iblis. Di dalam banyaknya perselisihan ini, klan iblis jiwa selalu mengirinkan pasukan dalam skala besar. Oleh karena itu, sampai sekarang klan iblis jiwa dikatakan yang terkuat di antara semua klan iblis. Namun meskipun begitu, King Haoran tidak mengetahui kekuatan dan latar belakang mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan dengan mudah menyerah kepada klan iblis darah milik King Haoran. Mendengar sedikit cerita dari King Haoran, Zenny pada saat ini memiliki beberapa gambaran. Akhirnya Zenny pun segera berkata bahwa ia memiliki dua alasan yang kira-kira akan dilakukan oleh klan iblis jiwa. Yang pertama adalah klan iblis jiwa diam-diam merencanakan beberapa tindakan untuk melawan klan iblis darah. Tetapi tindakan ini benar-benar sangat rahasia dan kaisar iblis juga belum dapat mengetahuinya untuk saat ini. Jika ini permasalahannya, maka kaisar iblis King Haoran pada saat ini benar-benar harus ekstra waspada. Sementara itu yang kedua, Zenny khawatir bahwa klan iblis jiwa begitu acu-ta'acu karena mereka memiliki kartu yang sangat kuat di tangan mereka. Dengan begitu, maka mereka yakin bahwa mereka sendiri dapat bersaing melawan iblis darah. Namun mendengar perkataan Zenny ini, Xiaoyan pada saat ini segera bertanya dalam kebingungan. Xiaoyan bertanya jika klan iblis jiwa benar-benar memiliki kekuatan yang sangat besar. Mereka tentu akan menyerang iblis darah sejak lama. Menanggapi hal itu, Zenny pun menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa Zenny juga mengira kemungkinan itu benar-benar sangat kecil. Tetapi pada saat ini, ia memiliki firasat bahwa di masa depan akan ada pertempuran besar antara klan iblis darah dan iblis jiwa. Mendengar apa yang dijelaskan oleh Zenny ini, King Haoran pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenung. Melihat King Haoran yang terdiam, mata Xiaoyan pada saat ini menjadi lebih dingin. Ia pun segera mengeluarkan cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Li Shaolong. Xiaoyan meminta Li Shaolong untuk meningkatkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Selain itu, ketika Lang Tian keluar, Li Shaolong juga harus memberi tahu Lang Tian untuk menyempurnakan semua buah Hun Tian menjadi pil Hun Tian. Berikan seratus diantaranya kepada kakak King Haoran dan bagikan sisanya kepada yang lebih kuat di tim utama mereka. Setelah itu Xiaoyan menoleh ke arah Zenny dan melanjutkan pembicaraannya. Xiaoyan meminta Zenny untuk menyiapkan lelang keterampilan bertarung lainnya secepat mungkin. Xiaoyan ingin membeli kumpulan keterampilan bertarung lanjutan lainnya untuk tim utama. Selain itu, lubang cacing yang menghubungkan Xiao Mansion dan Istana Kaisar Iblis akan diperluas dalam skala yang dapat menyangkut ratusan orang sekaligus. Zenny pun mengangguk mendengar perkataan Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan jangan khawatir karena Zenny akan mengaturnya. Sementara itu di sisi lain, Li Shaolong pada saat ini seperti memikirkan sesuatu. Li Shaolong pun menatap kerumunan dengan wajahnya yang pada saat ini menjadi lebih serius dari sebelumnya. Semua orang merasa sedikit tidak nyaman karena belum pernah melihat Li Shaolong yang seperti ini sebelumnya. Akhirnya setelah merenung sejenak, Li Shaolong pun mulai berbicara perlahan. Li Shaolong berkata bahwa tim utama yang akan mengambil pil hati ungu dalam skala besar dapat dikatakan sebagai sumber kehidupan keluarga Xiao. Bagaimana mengendalikan kekuatan ini adalah masalah terpenting yang harus mereka selesaikan segera? Kesetiaan saja sama sekali tidak cukup dan mereka harus memikirkan cara yang pasti. Begitu Li Shaolong mengatakan hal ini wajah semua orang segera menjadi serius. Benar apa yang dikatakan oleh Li Shaolong bahwa masalah ini benar-benar sangat penting dan tidak bisa diabaikan? Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya memandang ke arah Li Shaolong. Xiaoyan segera berkata jika Li Shaolong memikirkan hal ini tentu Li Shaolong memiliki sebuah rencana. Mengapa Li Shaolong pada saat ini tidak langsung menjelaskannya saja? Li Shaolong pada saat ini hanya sedikit tersenyum sebelum akhirnya menganggukkan kelapanya. Li Shaolong menjelaskan bahwa pada saat ini metode yang terbaik adalah dengan metode kontrak darah. Namun ternyata ini juga adalah sebuah permasalahan jika mereka melakukan kontrak darah. Xiaoyan mengerutkan kening dan menatap ke arah Li Shaolong. Xiaoyan yang bingung pun segera bertanya apakah permasalahannya? Li Shaolong pun pada akhirnya segera lanjut menjelaskan. Ia berkata bahwa pada saat itu tidak ada banyak orang di tim utama. Mereka berlima masing-masing memegang kontrak darah terhadap orang-orang yang berada di bawah mereka. Tetapi kali ini berbeda karena ada total 1.500 orang. Jika dibagi menjadi 5 tim maka setiap tim memiliki 300 orang. 300 orang bintang 5 Dodi benar-benar sebuah kekuatan yang sangat kuat. Kekuatan ini benar-benar begitu kuat sehingga dapat membuat siapapun jatuh cinta padanya. Jika mereka masih mengikuti metode sebelumnya dengan menempatkan kendali mutlak atas kekuatan ini pada 5 orang di antara mereka. Apakah yang akan segera terjadi kepada mereka berlima? Tekanannya benar-benar terlalu besar terlebih lagi mereka berlima pasti akan mengalami kecelakaan di dalam perang. Begitu kecelakaan terjadi maka 300 elit di bawah mereka juga akan mati bersama. Oleh karena itu pada saat ini Li Shaolong meminta tuan muda Xiaoyan untuk memilih anggota lainnya. Mendengar hal ini Xiaoyan dan yang lainnya juga pada saat ini baru menyadari hal tersebut. Apa yang dikatakan dan dikhawatirkan oleh Li Shaolong ini memang benar dan itu benar-benar harus segera ditangani. Semua orang pada saat ini memikirkan siapakah yang berhak untuk ditambahkan memegang kontrak darah. Mata semua orang saling melirik dan pada saat ini semua orang menatap ke arah Zeni dan Xiaoki. Li Shaolong pun segera berkata bahwa ia berfikir hanya nona Zeni dan nona Xiaoki yang paling cocok untuk kali ini. Namun siapakah di antara keduanya yang benar-benar cocok untuk memegang kontrak darah? Akhirnya mereka pun saling berdiskusi untuk menentukan apakah Xiaoki ataukah Zeni yang berhak memegang kontrak darah. Diskusi pun berlangsung alot karena Xiaoki dan Zeni keduanya benar-benar tidak mau melakukan hal tersebut. Namun setelah beberapa pertimbangan akhirnya semua orang menyetujui agar Zeni yang memegang kontrak darah. Hal itu dikarenakan pengalaman dari Zeni serta kekuatan yang berada di belakang Zeni. Dengan begitu maka Zeni akan aman dan secara langsung orang-orang yang berada di bawah kontrak darah Zeni juga tidak akan kenapa-napa. Setelah memutuskan semuanya pada akhirnya Xiaoyan segera mengeluarkan kontrak darah dan mengembalikannya kepada Zeni. Cahaya merah segera melesat masuk ke dalam kening Zeni dan Zeni seketika merasa linglung. Tak lama setelah itu Zeni pun segera pulih dan terbangun. Li Shaolong segera bercanda seolah-olah ia merasa lega. Ia pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya apakah rencana tuan muda Xiaoyan selanjutnya. Xiaoyan sedikit terkejut sesaat sebelum akhirnya tertawa dan lanjut berbicara. Xiaoyan berkata tentu saja semua orang akan mengambil love spirit untuk melihat apakah itu dapat meningkatkan kekuatan spiritual masing-masing. Semua orang seketika sangat gembira dan Xiao Zhan bahkan pada saat ini lebih bersemangat. Melihat semua orang yang bersemangat Xiaoyan pada akhirnya mengajak semuanya untuk ke ruang latihan dan memberikan love spirit kepada mereka semua. Singkat cerita tiga hari pun berlalu dengan semua orang yang pada saat ini secara bersamaan keluar dari ruang pelatihan. Pada saat ini semua orang dipenuhi dengan ekspresi sukacita. Hanya Xiaoyan yang melengla nafas dengan menyesal dan berkata bahwa ia gagal. Mata King Mu'er juga pada saat ini memerah dan berkata bahwa ia juga gagal. Di sisi lain pada saat ini Li Shaolong mendesak frustasi dengan suara rendah. Semua orang pun menoleh untuk melihat ke arah wajah Li Shaolong yang dipenuhi dengan kehilangan. Alasan Li Shaolong seperti ini adalah karena ketampilan bertarung tim budidaya ketampilan bertarung ini tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik dan kekuatan spiritual praktisi untuk memenuhi persyaratan. Selain itu jumlah orang juga harus ada enam dan mereka harus berlatih pada saat yang bersamaan. Kekuatan spiritual Xiao Zhan, Peng Feng dan yang lainnya telah menerobos ke tahap akhir keadaan di dan memenuhi syarat. Hanya Li Shaolong yang pada saat ini gagal dan ia berpikir itu karena ia menunda kemampuan tim inti untuk melatih keterampilan bertarung tim. Li Shaolong pada saat ini benar-benar merasa sedih dan tidak nyaman dan ia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Sementara itu Xiaoyan melangkah maju perlahan dan membantu Li Shaolong yang masih bersilah di tanah. Li Shaolong pada saat ini hanya menundukkan kelapanya dengan rasa bersalah dan tidak berani menatap kepada Xiaoyan. Ia pun menghembuskan nafas dan meminta maaf karena ia telah menahan semua orang. Menghadapi hal tersebut wajah Xiaoyan pada saat ini langsung tenggelam. Xiaoyan berkata bahwa semua ini tidak menjadi permasalahan. Bukankah dengan seperti ini maka seharusnya akan menjadi acuan bagi mereka untuk menjadi lebih kuat? Terlebih lagi sesungguhnya permasalahan ini adalah kesalahan dari Xiaoyan. Xiaoyan yang telah menundali Shaolong karena permasalahan internal dari keluarga Xiaoyan. Jika tidak maka Li Shaolong akan bisa terus berlatih dan pada saat ini Li Shaolong pasti akan bisa menerobos. Zeni dan yang lainnya pun segera maju untuk menghibur Li Shaolong pada saat yang bersamaan. Mendengar semua orang yang bersimpati Li Shaolong pada saat ini hampir meneteskan nair mata. Mata Xiaoyan juga pada saat ini memerah dan berkata bahwa Xiaoyan juga mengerti bagaimana perasaan Li Shaolong. Sebentar lagi akan ada 1500 orang dodi tingkat 5 yang baru. Bersamaan dengan itu juga akan ada lebih banyak hal yang terjadi. Xiaoyan benar-benar tidak ingin membuat Li Shaolong kewalahan. Li Shaolong adalah tangan kanan Xiaoyan dan andalan dari keluarga Xiaoyan. Jika Li Shaolong benar-benar telah rusak maka dimanakah Xiaoyan dapat menemukan yang seperti Li Shaolong? Ada pun mengenai keselamatan tim dari Li Shaolong untuk dipimpin ke petempuran di masa depan. Xiaoyan juga sudah memikirkannya untuk Li Shaolong. Ziying akan menjadi penjaga pribadi Li Shaolong dan akan bertanggung jawab untuk melindungi timnya sambil mengatur tim milik Li Shaolong. Kecepatan peningkatan Ziying lebih cepat jika dibandingkan dengan semuanya. Dengan begitu maka Ziying akan bisa melindungi Li Shaolong ketika Li Shaolong meningkatkan kekuatannya dan juga dapat menjaga tim milik Li Shaolong. Mendengar penjelasan Xiaoyan ini semua orang pun menyadari hal tersebut dan menganggukkan kelapanya. Li Shaolong pada saat ini hanya bisa tersenyum lega sebelum akhirnya menoleh ke arah Ziying. Li Shaolong menghala nafas dan berkata bahwa kekuatannya tidak bagus dan ia benar-benar harus menyusahkan Ziying. Oleh karena itu Li Shaolong pada saat ini benar-benar meminta maaf. Menanggapi hal itu Ziying pun segera memelotot Li Shaolong dengan marah. Ziying berkata apa yang Li Shaolong katakan pada saat ini. Apakah Li Shaolong takut Ziying pada saat ini tidak akan bisa melindungi Li Shaolong? Ziying pun tertawa dan menghampiri Li Shaolong yang secara bertahap menjadi semakin lega. Sementara itu Li Shaolong pada saat ini segera kembali menoleh dengan khawatir ke arah Xiaoyan. Ia pun bertanya bagaimana dengan keterampilan bertarung tim pada saat ini. Mendengar hal itu Xiaoyan pada saat ini tersenyum misterius dan berkata Li Shaolong tidak perlu khawatir tentang hal ini. Xiaoyan sudah memikirkannya dan sekarang kekuatan jiwa dari Xiao Zhan dan Feng Feng telah mencapai standar. Ditambah lagi Nan Erming, Ziying dan Xiaoyan maka semuanya ada total lima orang. Setelah berbicara pada titik ini Xiaoyan segera menoleh ke arah semua orang dan lanjut berkata selain itu ada dua anggota kuat lainnya dan itu benar-benar cukup. Semua orang sedikit terkejut dan menatap ke arah Xiaoyan dengan bingung dan bertanya siapakah dua orang lagi. Hanya King Haoran dan Ziying yang terkejut sesaat sebelum akhirnya tersenyum penuh arti. Sementara itu Li Shaolong pada saat ini segera pulih sebelum akhirnya berbicara dengan gembira. Li Shaolong bertanya apakah Tuan Muda Xiaoyan membicarakan tentang Nona King Mu'er dan Long Yi. Mendengar namanya disebut King Mu'er pun menoleh ke arah Xiaoyan dengan dipenuhi keterkejutan. King Mu'er pun segera bertanya apakah ia benar-benar akan masuk ke dalam formasi tim. Xiaoyan pun pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelelapanya membuat semua orang merasa takjub. Di sisi lain King Haoran pada saat ini segera tertawa dan berkata kepada Xiaoyan. Ia berkata agar Xiaoyan jangan memperlakukan King Mu'er sebagai wanita yang lembut. Sesungguhnya King Mu'er adalah seorang wanita yang kejam. King Haoran pun segera tertawa setelah meledek King Mu'er diikuti dengan semua orang. Di tengah-tengah kegembiraan ini Li Shaolong kembali bertanya kepada Xiaoyan. Ia bertanya apakah kekuatan Long Yi pada saat ini benar-benar sudah cukup. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun menganggukkan kelelapanya dan lanjut mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Long Yi pada saat ini masih mencerna pill lining. Jika Xiaoyan menebak dengan benar maka Long Yi dapat sepenuhnya menyerap lebih dari 1500 pill lining tingkat 5. Dengan begitu seharusnya Long Yi dapat mencapai kebintang ke-6. Selama ia mencapai kebintang ke-6 maka kekuatan spiritualnya pasti bisa mencapai tahap akhir keadaan di. Semua orang pada saat ini benar-benar terpukul setelah mendengar kecepatan peningkatan dari Long Yi. Mereka benar-benar terkejut tetapi juga pada saat ini benar-benar merasa sangat bahagia. Li Shaolong juga pada saat ini benar-benar merasa lega setelah mendengar semua ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan segera berkata bahwa ia juga memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dilakukan selama pelatihan Long Yi ini. Mendengar perkataan Xiaoyan ini semua orang seketika bingung dan bertanya apakah hal penting tersebut. Xiaoyan tersenyum misterius dan berkata mungkinkah menurut mereka semua Xiaoyan akan selesai di tengah bintang ke-6. Xiaoyan telah menelan tiga benda aneh di dalam ilusi tetapi Xiaoyan belum sempat menyerapnya. Selain itu ada juga tiga benda aneh yang keempat yang Xiaoyan belum telan. Mendengar hal ini semua orang hanya bisa terdiam melotot ke arah Xiaoyan. Semua orang benar-benar bingung berekspresi karena kejutan yang terus-menerus diberikan oleh Xiaoyan. Bukankah dengan seperti itu maka Xiaoyan benar-benar akan meningkat pesat dalam waktu singkat? Di sisi lain Zeni pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan mata yang berbinar-binar. Zeni pun menekan esmosi di dalam hatinya sebelum akhirnya segera berkata bahwa ia benar-benar senang tuan muda Xiaoyan bisa menerobos lagi. Tuan muda Xiaoyan memberinya kejutan besar. Dengan adanya tuan muda Xiaoyan maka Xiaoyan akan sangat mempercepat langkah menjadi kekuatan kelas 1 di benua Dodi. Oleh karena itu demi keselamatan tuan muda mereka harus tutup mulut tentang level tuan muda Xiaoyan. Jika harus terpaksa maka mereka bisa mengatakan tuan muda Xiaoyan pada saat ini telah menembus bintang kelima. Menyadari apa yang dikatakan oleh Zeni memang benar semua orang pada saat ini segera mengangguk setuju. Sementara itu Zeni pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan yang terlihat cemas dan mulai berbicara. Zeni bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini akan segera dipromosikan. Xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum setelah mendengar pertanyaan dari Zeni. Xiaoyan berkata bahwa mereka akan menghadapi balas dendam pil peles dan aliansi bayangan. Oleh karena itu tentu saja Xiaoyan harus benar-benar menjadi lebih kuat secepat mungkin. Ketika Xiaoyan meninggalkan pelatihan di masa depan Xiaoyan akan membiarkan pil peles dan aliansi bayangan membayar mahal. Semua orang pada saat ini membara-bara mendengar perkataan dari Xiaoyan. Pada akhirnya mereka sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya berpisah dan Xiaoyan menuju ke ruang pelatihan. Pada saat ini Xiaoyan hendak duduk bersilah tetapi sebuah suara tua segera terdengar di hati Xiaoyan. Suara itu berkata agar Xiaoyan jangan buru-buru. Kecepatan peningkatan Xiaoyan ini bahkan mengejutkan Zhan Lao. Mendengar suara familiar yang sudah lama tidak muncul ini Xiaoyan sangat gembira. Namun Xiaoyan segera mengerutkan keningnya dan berkata bahwa Zhan Lao selama ini terdiam dan mengapa tidak keluar. Bersamaan dengan itu Zhan Lao yang berpakaian putih segera keluar dan muncul di depan Xiaoyan dengan ringan. Ia mengelus janggutnya dan tersenyum sebelum akhirnya berkata bahwa memperhatikan Xiaoyan setiap hari adalah hal yang melelahkan. Melihat Xiaoyan baik-baik saja di gua pembantaian berdarah maka ia benar-benar merasa lega. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera bertanya apakah Zhan Lao benar-benar merasa lega ketika Xiaoyan melewati malapetaka dodi bintang 5. Zhan Lao meminta Xiaoyan untuk mencoba resiko yang belum pernah dicoba oleh siapapun di benua dodi. Menanggapi hal itu Zhan Lao pada saat ini segera mengerutkan bibirnya dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa Xiaoyan adalah jenius pertama di bawah bintang 5. Jika Xiaoyan bahkan tidak bisa menahan kesangsaraan bintang 5. Maka semua yang telah diajarkan kepada Xiaoyan benar-benar sia-sia. Setelah berbicara sampai titik ini ekspresi Zhan Lao berubah menjadi serius ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Zhan Lao lanjut mengingatkan Xiaoyan jika Xiaoyan ingin menjadi pria yang sangat kuat maka Xiaoyan tidak boleh bergantung pada bantuan orang lain. Jika tidak dan Xiaoyan melakukannya maka Xiaoyan tidak akan pernah berhasil. Sekarang Xiaoyan bukan lagi anak muda yang membutuhkan perlindungan berlebih dari Zhan Lao. Hanya permasalahan waktu sebelum Xiaoyan menjadi lebih kuat. Zhan Lao harap tidak peduli seberapa bahaya yang Xiaoyan temui di masa depan. Jangan berpikir bahwa Zhan Lao akan datang dan mencoba melindungi Xiaoyan. Peringatan dari Zhan Lao ini seketika membuat Xiaoyan tersadar dan Xiaoyan mengangguk diam-diam. Kilatan tekad pun melintas di mata Xiaoyan setelah mendengar nasihat dari Zhan Lao. Xiaoyan akhirnya segera mengelah nafas dan berkata bahwa ia telah mengerti Xiaoyan pasti tidak akan pernah mengecewakan Zhan Lao. Menanggapi hal itu Zhan Lao pun tersenyum sebelum akhirnya memerintahkan Xiaoyan untuk segera meningkatkan kekuatannya. Setelah kata-kata ini terjatuh Zhan Lao pun seketika menghilang tanpa jejak dan tanpa suara. Xiaoyan pada saat ini segera menangkupkan tangannya dengan penuh terima kasih dan berkata bahwa semua ini berkat perhatian dari Zhan Lao. Berkat bimbingan dari Zhan Lao selama ini maka Xiaoyan bisa sampai ke titik ini. Xiaoyan pada saat ini tidak akan mengecewakan Zhan Lao dan Zhan Lao tidak perlu khawatir. Xiaoyan pada akhirnya mengambil nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya sebelum akhirnya mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Kali ini dengan banyaknya hal aneh yang dilesap oleh Xiaoyan. Waktu yang diperlukan tentu saja tidaklah sedikit. Musim semi telah berlalu dan musim gugur telah tiba. Tanpa terasa 110 tahun telah berlalu semenjak Xiaoyan mulai berkultivasi. Dalam 110 tahun terakhir setiap 10 tahun pada hari yang sama King Mu'er akan membawa King Haoran ke Xiaominion tepat waktu. Hal itu dikarenakan Xiaoyan dan King Haoran telah menetapkan pada 110 tahun yang lalu pertunangan antara Xiaoyan dengan King Mu'er. Sementara itu di sisi lain mengikuti penyerapan lengkap dari tiga benda aneh yang dilahap oleh Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan telah menembus ke tahap akhir bintang kelima dodi. Selain itu kekuatan spiritual Xiaoyan juga pada saat ini menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Menyadari hal itu Xiaoyan juga pada saat ini menyadari tampaknya sudah waktunya untuk menyerap roh hantu terakhir. Akhirnya dengan pemikirannya Xiaoyan memanggil roh hantu sebelum akhirnya Xiaoyan mulai menyerapnya. Proses penyerapan pun terus berlanjut hingga ketika Xiaoyan selesai ia sudah mencapai puncak bintang kelima. Xiaoyan pada saat ini segera berpikir bisakah api surgawi yang didapatkan dari penjaga ilusi ini membantu Xiaoyan menembus ke bintang ke enam. Mata Xiaoyan pada saat ini mengandung cahaya harapan dan Xiaoyan kembali duduk bersila. Waktu pun terus berlalu di tengah penyerapan api surgawi dan tanpa terasa 100 tahun telah berlalu. Sementara itu di sisi lain di aula Xiaoyan semua orang akan selalu bergumpur ketika caron istri Xiaoyan datang. Mereka pun berbincang-bincang santai sebelum akhirnya tiba-tiba terdengar retakan keras di luar rumah. Semua orang menyadari bahwa ini adalah kesengsaraan Dodi Bintang 5. Dalam 200 tahun terakhir selalu ada 5 atau 6 Dodi Bintang 5 yang muncul di langit di rumah atas Xiaomansian. Bahkan kadang-kadang ada puluhan dari mereka yang menerobos bintang Dodi dalam waktu 1 tahun. Xiaoyan membelai janggutnya dengan penuh kemenangan dan berkata ini adalah Dodi Bintang 5 lainnya. Li Shaoleng melirik arah Xiaozan, Xiying, Nan Erming, dan Feng Feng dan bertanya dari tim manakah orang ini. Mereka pun berbincang-bincang berspekulasi orang dari tim manakah yang pada saat ini menerobos bintang kelima. Di sisi lain, King Haoran segera bertanya kepada Li Shaoleng berapa banyak Dodi Bintang 5 yang ada pada saat ini. Menanggapi hal itu, Li Shaoleng berkata jika ditambahkan dengan yang baru, maka akan ada 1356 Dodi Bintang 5 di tim utama Xiaomansian. Hanya ada tujuh orang yang belum membuat terobosan tetapi mereka akan segera hadir. Saat ini Li Shaoleng masih memiliki 45 pil hati ungu yang tersisa di tangannya. Pil-pil ini disediakan untuk orang-orang yang berasal dari klan Xiao. Setelah mendengar perkataan ini, King Haoran pun segera mengelah nafas. Ia lanjut berkata bahwa ia benar-benar tidak menyangka hanya dalam waktu 200 tahun. Sudah ada lebih dari 1300 Dodi Bintang 5 di Xiaomansian. Sementara itu di sisi lain, Xiaoli yang baru saja kembali dari negara kekaisaran juga pada saat ini segera bertanya kepada King Haoran. Ia cukup tertarik dengan kekuatan seperti apa yang dimiliki Xiaomansian pada saat ini di benua Dodi. Xiaoli bertanya kepada King Haoran kekuatan macam apakah yang dimiliki oleh Xiaomansian pada saat ini. Mendengar pertanyaan Xiaoli ini, Xiaoyau pun berdiri tegak tanpa sadar. Xiaoleng juga pada saat ini menggerakkan tubuhnya tanpa sadar dan mereka semua menghadap ke arah King Haoran. Merevitalisasi klan Xiao adalah impian seumur hidup mereka. Oleh karena itu bagaimana mungkin mereka tidak merasa istimewa tentang hal ini? Sementara itu King Haoran menatap ke arah sekeliling sebelum akhirnya tersenyum. Ia merenung sejenak sebelum akhirnya berkata bahwa Xiaomansian sekarang memiliki hampir 1400 Dodi Bintang 5. Belum lagi Xiaomansian memiliki sumber daya keuangan dan cadangan keterampilan bertarung yang cukup. Namun meskipun begitu Xiaomansian hampir tidak dianggap sebagai kekuatan besar di benua Dodi. Xiaoyau, Zeni, Li Shaolong, Xiao Zhan, Ziying, dan Erming Feng Feng dan lainnya semuanya mengangguk setuju dengan perkataan King Haoran. Sementara itu Xiaoli, Xiaolong, dan Xiaoki pada saat ini merasa sedikit kecewa dengan pernyataan tersebut. Xiaolong pun segera pulih sebelum akhirnya segera berkata dengan sedikit enggan. Ia berkata bahwa mereka pada saat ini masih memiliki Xiao Zhan, Ziying, dan Nan Erming. Bukankah dengan adanya tiga orang bintang keenam Dodi maka itu dianggap sebagai kekuatan nyata? Menanggapi hal itu Xiaoyau pun segera berkata bahwa itu benar-benar sebuah lelucon. Tanpa Dodi bintang tujuh yang bertanggung jawab maka kekuatan macam apakah itu? Menanggapi hal itu King Haoran pun segera berkata bahwa apa yang disampaikan oleh tetua Xiaoyau memang benar. Tanpa seorang Dodi bintang tujuh yang duduk sebagai penanggung jawab, Xiaomanshan memang bukanlah kekuatan besar yang nyata. Namun Xiaomanshan memiliki Xiaoyau, Longyi, Ziying, Nan Erming, dan Mu'er. King Haoran fikir dengan sumber keuangan Xiaomanshan satu orang pasti akan menjadi Dodi bintang tujuh dalam waktu kurang dari seribu tahun. Dengan begitu maka Xiaomanshan segera akan menjadi kekuatan besar yang nyata. Menanggapi perkataan dari King Haoran, Xiaozan pada saat ini segera membuka mulutnya sambil tertawa. Ia lanjut berkata bahwa apa yang dikatakan oleh kaisar iblis memang benar. Dengan ketidaknormalan tuan muda Xiaoyan sama sekali tidak ada masalah untuk menerobos ke bintang tujuh dalam seribu tahun. Beri tuan muda beberapa ribu tahun lagi dan jika karakter tuan muda Xiaoyan meledak. Bukan tidak mungkin bagi tuan muda Xiaoyan untuk dapat menembus ke bintang ke delapan. Berbicara mengenai bintang delapan, Xiaozan segera ingin bertanya kepada King Haoran. Matanya pada saat ini dipenuhi dengan anti si sapi sebelum akhirnya ia benar-benar bertanya. Xiaozan bertanya jika tuan muda Xiaoyan menerobos ke Dodi bintang delapan. Kekuatan seperti apa yang seharusnya dimiliki oleh Xiaomansian? Bukankah jika begitu permasalahannya maka mereka akan disebut dengan kekuatan super? King Haoran pun mengangguk setuju dan berkata bahwa mereka akan berada di tahap kekuatan super. Ini adalah kekuatan kedua setelah kekuatan super dari tiga klan. Tiga klan ini adalah klan manusia dan klan iblis, pilpeles, aliansi bisnis, dan aliansi bayangan. Setelah Xiaoyan menerobos ke bintang delapan Dodi, King Haoran berpikir setidaknya Longyi, Zying, dan Nan Erming juga Mu'er sudah menjadi Dodi bintang tujuh. Dengan satu Dodi bintang delapan dan setidaknya empat Dodi bintang tujuh ditambahkan sekelompok Dodi bintang enam dan ribuan Dodi bintang lima. Mereka pasti akan bisa memasuki jajaran kekuatan super. Li Shaolong pun tersenyum gembira dan berkata apa yang dikatakan oleh kaisar iblis membuat darahnya mendidih. Setelah itu Li Shaolong menekan kegembiraannya dan berkata dengan agak serius ke arah King Haoran. Li Shaolong menjelaskan bahwa ia telah berdiskusi dengan Nuna Zeny dan ingin menderikan sebuah organisasi. Organisasi ini bertujuan untuk membentuk intelijen dan bertugas untuk memata-matai. Bagaimana menurut King Haoran terhadap rencana ini? Mata King Haoran pada saat ini berbinar dan memuji bahwa itu adalah ide yang bagus. Mata Li Shaolong pada saat ini benar-benar bersemangat dan bertanya apakah kaisar iblis benar-benar setuju? Li Shaolong pada saat ini benar-benar bersemangat. Bagaimana mungkin ia tidak senang jika idenya ini telah dipuji oleh kaisar iblis? Di sisi lain mata King Haoran juga bersinar dengan kegembiraan. Ia menegaskan bahwa itu adalah ide yang sangat bagus oleh karena itu tentu saja ia setuju. Kekuatan besar dan super manakah yang tidak ingin memiliki badan intelijen sendiri? Terus terang kaisar iblis telah membentuk badan intelijen di klan iblis darah namun pembentukan badan intelijen membutuhkan banyak dukungan keuangan. Oleh karena itu permasalahan ini bukanlah masalah bagi Shao Min Shen. Sementara itu di sisi lain, Zeni pada saat ini segera berkata kepada King Haoran. Zeni berkata karena kaisar iblis sebelumnya telah membuat badan intelijen. Oleh karena itu pada saat ini Zeni ingin meminta King Haoran memberikan masukan kepada mereka. Menanggapi hal itu King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa memata-matai sebuah informasi tidak sesederhana berkelahi dan membunuh. Mereka benar-benar membutuhkan seseorang yang benar-benar ahli di bidang ini. Semua orang mengangguk setuju sebelum akhirnya saling melirik dan menatap ke arah Li Shaolong. Menanggapi hal itu Li Shaolong pun bertanya mengapa mereka semua melihat Li Shaolong. Li Shaolong yang menyadari maksud mereka dengan cepat melambaikan tangannya. Ia lanjut berkata bahwa ia tidak bisa dan ia benar-benar tidak pandai dalam hal semacam ini. Yang paling bisa ia lakukan adalah memperhatikan apakah ada bakat di tim utama atau tidak. Bahkan jika Li Shaolong kompeten ia khawatir ia juga kehabisan keterampilan dan beban di pundaknya sudah cukup berat. Menanggapi hal itu Zeni pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini sedikit merasa lega. Hal ini benar-benar sangat penting menurut Zeni. Akhirnya Zeni pun segera berkata bahwa mereka tidak bisa bertanggung jawab atas hal sebesar ini. Oleh karena itu mereka harus membahas hal ini secara mendetail setelah tuan muda keluar dari ruang pelatihan. Tak lama setelah pembahasan ini ada badai petir yang melonjak di langit. Tekanan yang sangat kuat segera menyelimuti seluruh Xiao Mansion membuat semua orang merasa ada batu di dada mereka. Sementara itu Xiao Li tertawa dan bertanya ada apakah hari ini? Apakah dua orang telah selamat dari malapetaka satu demi satu? Sementara itu di sisi lain Li Shaolong pada saat ini mengerutkan keningnya. Ia pun segera berkata bahwa kali ini kekuatan kesengsaraan dodi bintang 5 tampaknya jauh lebih besar. Xiao Yao pun melihat ke atap dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa kesengsaraan dodi bintang 5 ini benar-benar tidak biasa dan begitu kuat. Sementara itu King Haoran pada saat ini segera berkata bahwa ini tidak terlihat seperti kesengsaraan dodi bintang 5. King Haoran pun terkejut setelah menyadari bahwa ini adalah kesengsaraan dodi bintang 6. Mendengar hal itu wajah semua orang pun dipenuhi dengan kegembiraan dan mereka menyadari bahwa itu adalah Long Yi. Akhirnya semua orang pun berdiri satu per satu sebelum akhirnya berlari keluar aula dengan cepat dan segera menatap ke arah langit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.